Di mana di dalamnya? Natalis Kaimu bukanlah seorang kakak yang baik. Pria berusia 25 tahun ini tega menghabisi nyawa adik kandungnya sendiri, Yosef Kaimu dengan sebilah parang. Pertikaian kakak adik ini terjadi pada malam tahun baru. Mereka berdua saat itu sedang menikmati minuman keras untuk menyambut pergantian tahun, tradisi yang biasa dilakukan sebagian warga Merauke. Akibat pengaruh alkohol, mereka berdua lalu berseteru. Cek cok mulut berakhir dengan pertumpahan darah. Pelaku naik pitam lalu masuk ke kamar korban yang sudah mabuk dan tertidur. Ia melayangkan parang ke leher bagian belakang dan sang adik tewas seketika di kamarnya. Korban dan tersangka ini sama-sama minum. Dan keduanya merupakan masih saudara. Setelah minum dalam kondisi sudah dipengaruhi oleh alkohol, kemudian mereka sedikit cek cok lah ya. Kemudian pelaku datang mendobrak pintu. Mendobrak pintu korban dan melihat korban sudah tidur telentang, ulangi tengkurat di dalam kamar. Nah seketika itu pelaku yang sudah membawa parang langsung mengayunkan parang ke bagian leher belakang sebelah kanan. Satu kali, kemudian satu kali lagi diayunkan parang ke leher belakang. Sehingga seketika itu juga korban karena mengalami pendarahan dan luka parah, langsung meninggal dunia. Kemudian pasal yang dipakai untuk menjerat yang bersangkutan adalah pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penyakit. Karena ketakutan, Natali sempat melarikan diri ke kawasan Wasur, Merauke. Dan selasa siang, Natali seakhirnya ditangkap tim buser Polres, Merauke. Saat ini, jasad Yosef Kaimu sudah berada di kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Merauke, Papua Selatan dan pihak keluarga belum bersedia memberikan komentar. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Terima kasih telah menonton!